Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV Berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf Kali ini kita akan menjawab Satu pertanyaan dari sahabat kami Yaitu bernama Angdiki1939 Yang bertanya di konten kami tebar padat Ini pertanyaannya apakah harus dikuras airnya Dan berapa kali kuras air sampai panen Oke sahabat TV Jawabannya ada di konten kali ini Check it out Sahabat TV yang berbahagia Terutama buat sahabat kami Angdiki1939 Yang bertanya mengenai pengurasan air kolam Ketika kita melakukan tebar padat di kolam kecil Pertanyaannya ini juga Dia bertanya apakah berapa kali kuras air Sampai panen apakah sekali seminggu Sekali sebulan Jawaban kami sahabat TV Dalam pengalaman kami Kami itu tidak pernah muras air kolam Di saat kualitas airnya masih bagus Itu pada intinya Air kolam itu tidak pernah kita kuras Pada saat kualitas air kolam itu masih bagus Ciri-cirinya apa Ciri-cirinya kalau ikan masih bernapsu Untuk makan Itu kualitas air masih sangat bagus Akan tetapi sahabat TV Dalam praktik kami Menguras air kolam itu kami lakukan Di saat kami melakukan sortir Sortirnya Kapan kami melakukan sortir Yaitu sekali sebulan Jadi di setiap kelas-kelas itu Mulai dari kelas 0 Kelas 1 Kelas 2 Dan kelas 3 Di kolam kami Kami itu melakukan sortir setiap Satu kali sebulan Jadi kami menguras air pada saat Sekali sebulan Kita sortir di kolam kelas 0 Kita pindahkan di kolam kelas 1 Di kelas 1 itu sudah kita sortir lagi Akhirnya sudah kita kuras Kita pindahkan lagi ke kelas 2 Ketila kelas 3 Begitu selanjutnya Terus menurut Jadi jawaban kami sahabat TV Dalam hal penggantian atau pengurasan air itu Mesti kita lihat Kalau belum cukup satu bulan Kualitas airnya sudah jelek Maka kita harus kuras Kita ganti Sebanyak Setengah Lalu kita tambahkan Kalau sangat parah Kualitas airnya jelek Kita ganti semuanya Itu dalam Kalau belum cukup satu bulan Tetapi Setiap bulan kami itu pasti menguras Karena kami menyortir Jadi kami sortir Kami kuras Sortir Sekali sebulan Oke sahabat kami Andiki 1939 Itulah jawaban kami Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Abang Diki Bisa memahami Jawaban kami Sampai ketemu kembali Di konten kami yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Sampai ketemu selamat menikmati